Intro Ketika Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua Majelis Surah PKS Panik dalam kasus Rizik Baru dua hari yang lalu, penulis membongkar jika Salim Segaf Al-Jufri Ketua Majelis Surah Partai Kadiri Sejahtera yang merupakan lembaga tertinggi dalam PKS Dan Jazuli Juwaini, anggota Dewan yang merupakan ketua fraksi PKS Didiber bertemu dengan burunan rakyat Indonesia yaitu Rizik Sihab di Tanah Suci Ternyata tulisan penulis langsung direspon oleh Hidayat Nurwahid Mantan Presiden PKS sekaligus Wakil Ketua MPR RI saat ini Dengan mengatakan bahwa pertemuan antara Ketua Majelis Surah PKS Salim Segaf Al-Jufri Dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini Dengan burunan rakyat Indonesia di Tanah Suci Tidak sengaja seperti yang diberitakan oleh salah satu media nasional Penulis hanya tertawa melihat gaya ngeles Hidayat Nurwahid Dalam kasus pertemuan antara pentinggi PKS dengan burunan rakyat Indonesia yaitu Yakni Rizik Sihab di Tanah Suci Sudahlah Hidayat Nurwahid Anda malu pada rakyat Indonesia jika Ketua Majelis Surah PKS Yang merupakan lembaga tertinggi di PKS dan Ketua Fraksi PKS di DPR Ketahuan bertemu dengan burunan rakyat Indonesia Rizik Sihab di Tanah Suci Seorang Ketua Majelis Surah PKS yang merupakan lembaga tertinggi di PKS Bangga bisa bertemu dengan burunan rakyat Indonesia Rizik Sihab di Tanah Suci Seorang Anggota Dewan yang dipilih oleh rakyat dan merupakan Ketua Fraksi di DPR Bangga bertemu dengan burunan rakyat Sudahlah HNW Penulis tahu posisi Anda di PKS yang merupakan Wakil Ketua Dewan Surah PKS Peridik 2015-2020 Jadi penulis dan pembaca setia di Spesial Wars sudah paham Kenapa Anda HNW Membela Salim Segaf Al-Jufri yang merupakan Ketua Majelis Surah PKS Karena Anda Hidayat Nurwahid adalah Wakil Ketua Majelis Surah PKS Jadi Wakil Ketua Surah PKS yaitu HYHNW Pasti akan membela Majelis Surah PKS yaitu Salim Segaf Al-Jufri Pak HNW Anda panik ya Karena rakyat Indonesia akan menilai apa dan siapa itu PKS Yang pentingginya bisa bertemu dengan burunan rakyat Indonesia Rizik Sihab di Tanah Suci Penulis dan pembaca setia di Spesial Wars juga sudah paham Kenapa Anda atau HNW Membela Ketua Fraksi PKS Jajulie Jua ini Setelah bertemu dengan burunan rakyat Indonesia Rizik Sihab di Tanah Suci Sesama orang PKS patut saling membilang kan Maaf Pak HNW Penulis sudah tidak percaya lagi dengan Anda Penulis ingat bagaimana sifat Anda pada Pilkandian 2012 Yang pada peridu pertama meminta Jangan memilih Fauzi Bawo Karena pernah panggil oleh Pak Koleh KPK Seperti yang dimuat dalam media nasional Tapi pada peridu kedua Malah meminta orang untuk memilih Fauzi Bawo Seperti dilahir dari media Bagaimana mungkin penulis dan pembaca setia di Seewet Bisa percaya kepada orang yang sudah menjilatkan Fauzi Bawo Pada peridu pilihan 2012 Putran pertama Putran kedua malah menjilat Dengan meminta untuk Bawo keprependongi ya Maaf penulis tidak percaya antara kata dan perbuatan Ya Jangan istilahnya seperti itu Pak HNW Yang lebih menjijikan lagi Penulis sangat ingat saat kasus korupsi sapi yang melibatkan Presiden BKS yaitu LHI Lutfi Hasan Ishak Begitu mudahnya Anda mengatakan bahwa ada konspirasi sionis Dalam kasus korupsi sapi yang melibatkan LHI Mantan Presiden BKS saat itu Lalu Anda mengatakan akan melakukan investigasi dalam Dalam kasus korupsi sapi seperti yang penulis kutip dari media nasional Pak HNW Boleh penulis Pembaca setia di Seewet Serta seluruh reet Indonesia mengetahui Apa toh hasil investigasi BKS dalam kasus korupsi sapi Atau hanya omong kosong doang Anda dan BKS untuk menutupi borok BKS yang terbongkar Toh sampai detik ini penulis pembaca setia di Seewet Bahkan seluruh reet Indonesia tidak pernah melihat bukti adanya sionis Dalam kasus korupsi sapi Yang melibatkan mantan Presiden BKS LHI saat itu Jadi jangan salahkan penulis Pembaca setia di Seewet Dan seluruh reet Indonesia Jika kami tidak percaya lagi Kepada Anda HNW dan BKS Media nasional ini secara tegas mengatakan Bahwa BKS yang berdele Ada konspirasi sionis Di dalam kasus korupsi sapi Tapi tidak punya bukti Atas omongannya sendiri seperti yang dilaksa dalam media ini Dan Alasan lainnya Kenapa penulis tidak percaya lagi pada HNW Adalah ketika HNW dengan mudahnya mengatakan Agar polisi melumpuhkan teroris dengan senjata bius Pak Pak HNW Anda sehat? Teroris pasti memiliki senjata dan bom Bahkan mereka akan melakukan bom bunuh diri Untuk menelakakan rakyat kecil Yang tidak berserah Lalu Anda meminta polisi melumpuhkan teroris dengan bius? Mereka para teroris memiliki senjata dan bom Bukan seekor sapi yang bisa dilumpuhkan dengan senjata bius? Itulah sekilas sosok dari pantai HNW Mantan Presiden BKS Wakil Ketua MPR RI Dan juga merupakan Majelis Suruh BKS Periode 2015-2020 saat ini Bagaimana menurut pembaca daripada sepesi lewat tentang sosok HNW? Bagaimana menurut rakyat Indonesia? Pak HNW jika benar pentinggi BKS tidak sengaja bertemu dengan bunuhan rakyat Indonesia Penulis juga berharap pentinggi BKS tidak sengaja membawa pulang Bunuhan rakyat Indonesia di Sisiap ke Bali Nah air Ya demikian ditulis oleh Nafis Terima kasih Nafis Terima kasih